Beberapa hari jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sebanyak 54 putra putri pasukan penghibar bendera pusaka Kota Paekumbu terus melakukan beberapa persiapan di gelanggang pacuan kuda kawasan Gor M. Yamin Kota Paekumbu. Hingga saat ini persiapan para pasukan paski braka atau penghibar bendera pusaka Kota Paekumbu sudah mencapai 70%. Anggota paski braka Kota Paekumbu tersebut terdiri dari 26 orang putra dan 28 orang putri yang berasal dari sejumlah sekolah menengah atas di Kota Paekumbu. Sejak awal persiapan para anggota paski braka tersebut yakni stamina dan fisik, mengingat saat ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Anggota paski braka Kota Paekumbu ini terdiri dari dua tim, yakni tim Nusa dan tim bangsa. Untuk pembawa bagi tim Nusa adalah mutiara depuspa yang berasal dari SMA Negeri 2 Paekumbu. Untuk komandan kelompok 17 adalah Raihan asal SMA Negeri 2 Paekumbu. Dan komandan kelompok 8 adalah Muhammad Satrio asal SMA Negeri 4 Paekumbu. Sementara itu untuk pembawa bagi tim bangsa adalah Anissa Kairani asal SMA Negeri 3 Paekumbu. Komandan kelompok 7 adalah Iqbal asal SMA Negeri 2 Paekumbu. Dan komandan kelompok 8 adalah Noval Ramadhan asal SMA Negeri 1 Paekumbu. Kira-kira 75 persen. Janganlah barusan dapat informasi untuk upacara pengibaran upacara World Rp. Yang ke-76 itu dilaksanakan dengan terwalik kota. tidak memakai pasukan 45 dan kendalaan kedua sampai sekarang Kepas Kepak Keputu 2021 belum ada di informasi untuk dikrantina, itu kendalanya